Meringankan beban sesama, mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, memberikan cinta kasih sebagai seorang saudara, memberikan pendampingan di tengah keterpurukan. Nilai-nilai ini menjadi perwujudan cinta kasih yang diterapkan oleh relawan seci tanpa memandang perbedaan yang ada. Beberapa waktu lalu, relawan seci melakukan kunjungan kasih ke kediaman penerima bantuan seci. Relawan menuju rumah Hendra Saputra, penerima bantuan yang mengalami stroke sejak Januari 2019. Di rumah sederhana ini, Hendra tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Rumah ini adalah peninggalan orang tua mereka. Tempat yang mereka tinggali beralaskan tanah, dan kondisinya cukup memprihatinkan. Sejak Hendra mengalami stroke, dede istrinya menjadi tulang punggung keluarga. Ia berjuang mencari penghasilan dengan berjualan rempeyek untuk menafkahi suami dan dua anaknya. Namun penghasilan yang didapat belum bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Untuk membantu meringankan beban yang dialami, Yayasan Buddha Seci memberikan bantuan biaya hidup dan pengobatan yang tidak ditanggung BPJS. Seiring berjalannya waktu, Seci juga memberikan bantuan biaya pendidikan untuk kedua anaknya, yaitu William yang akan memasuki jenjang sekolah menengah ke atas, dan Darren yang akan duduk di bangku sekolah dasar. Karena kita juga melalui proses survei, proses pendampingan, jadi berkembang ya, tadinya hanya biaya hidup dan biaya pengobatan, dan sekarang ditambah dengan biaya pendidikan anak-anaknya. Ayah Alhamdulillah bisa membantu ekonomi saya ya, terutama buat sehari-hari. Kebetulan kemarin buat anak sekolah juga dibantu, saya sangat-sangat terbantu sekali bantuan itu, emang saya butuh kan gitu. Karena yang nyari napkah, udah nggak bisa. Pendampingan dan dukungan dari relawan Seci menjadi berkah tersendiri bagi dede dan keluarga. Melalui bantuan yang diberikan, semoga dapat membuka harapan bagi keluarga ini, agar dapat terus menjalani hidup dengan lebih baik. Terharu ya, di saat saya butuh, ada seseorang yang membantu, sekaligus yang dukung. Saya menurut terharu. Karena emang kan keadaan ekonomi saya kan, nggak usah cerita, mungkin sebagian orang-orang sini tahu. Jadi saya sangat-sangat terharu. Terus, senang gitu, ada yang bantu. Mungkin selama ini saya berdoa, dikabulin gitu. Saya selalu berdoa, pengen diringanin biaya hidup saya gitu. Terus, dengan anak-anak sekolah, ya Alhamdulillah, dengan adanya Seci, sangat-sangat ngebantu buat saya, keluarga dan keluarga gitu. Dalam kesempatan kunjungan kasih ini, relawan juga memberikan bantuan sembako bagi keluarga Hendra. Doa dan dukungan pun diberikan oleh relawan Seci. Harapan saya sih makin lebih semangat untuk berusaha terus-menerus untuk bangkit ya. Bisa cepat pulih, bisa menjadi pulang kumgung keluarga lagi. Husnur Khotimah, Kelari Sarut, Media Seci. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.